Elohim Bapak di sorga El sebab pencipta langit dan bumi Engkau liat setiap hati, jiwa dan batin kami Bahkan roh kami, bahkan iman pengharapan kami yang engkau karuniakan itu kepada kami Tanpa pertolongan karunia anugerahmu itu Tuhan Kami tidak akan beriman kepadamu Tanpa mempunyai pengharapan seperti jamnya Tuhan Akan kehidupan yang kita dikirtaus disamarin di sorga Tuhan saat ini Seperti doa kami semula tadi kami diperhadapkan dengan kematian kekasih kami pada masa hidupnya Saat ini ibadah Tuhan yang pernah engkau ajarkan kepada hambamu Untuk mengajarkan kepada mereka semua yang mendengarkan firmanmu saat ini Bahwa kematian orang yang di dalam Tuhan Akan dibangkitkan bersama seorang orang hidup nantinya Menyongsong engkau dan malaikat di sorga Di awan-awan dalam pertemuan Tetapi setiap orang yang mati di luar Tuhan Akan dibangkitkan seribu tahun kemudian Dan mereka inilah yang mewarisi neraka untuk selama-lamanya Namun setiap orang yang mati di dalam Tuhan Mereka lah yang akan mewarisi Samain surga pirdaus yang kekal itu Tuhan berbicara lah engkau kepada kami lewat ibadah Mengantarkan jasad ini ke tempat peristirahatannya Biarlah Tuhan dia beristirahat Penuh dengan damai sejahtera yang daripadamu Dan kami yang tinggalkan keluarga kekasih dan semua orang yang mengenalkan dia Biarlah kami ditinggalkan dengan damai sejahtera juga yang daripadamu Terima kasih Bapak Kuduskanlah ibadah kami ini Yang kiranya berlangsung dalam nama Bapak anak dan roh kudus Haleluya Amin Kita bernyanyi lagi Ya Tuhan Oh lalu ini saja Waktu Tuhan pasti yang terbaik Kita tahu ya Tiga Ya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Jika kau ingin Jika kau inginkan sesuatu terjadi Ku percaya Semua untuk kebaik Semua untuk kebaikanku Semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba Waktu Tuhan Ku percaya ku percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang-kadang mudah dimengerti lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pastilah yang terbaik Walau kadang-kadang mudah dimengerti lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Kita nyanyikan dengan lambat Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang-kadang mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak kuduskan sucikan hati dan pikiran kami Tanpa kekudusan kesucian yang daripadamu Tuhan kami mustahil Bisa mendengar suaramu kepada kami Dan kepada jiwa batin kami masing-masing Inilah yang Tuhan firmankan takkal engkau berfotbah Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka lah yang melihat wajah Tuhan Dan mereka lah yang melihat pekerjaan-pekerjaanku Karena itu sekali lagi Tuhan Kuduskan hati dan pikiran kami saat ini juga Biar ibadah kami tidak sia-sia Biar firmanmu yang kami dengar sekarang ini Yang lahir daripadamu tidak sia-sia Kami tahu Tuhan Ada kuasa-kuasa yang tidak menyukai Dimana firman kebenaranmu Ya dan amin itu diperdengarkan Kami doakan dengan kuatkuasa yang daripadamu Ya juru selamat kami Kuasailah mereka semuanya Ikatlah mereka semuanya Janganlah mereka datang kepada pikiran hati jiwa Dan batin kami sekarang ini Hanya roh Tuhanlah yang menauni Dan yang berbicara kepada kami Dalam nama juru selamat kami Yesus namanya Amin Amin Kalau ada yang bawa Alkitab Bibel Kitab suci Boleh dibuka pertama Kurintus Kalau saya ambil dari Petrus saja Pertama Petrus 4 Ada yang membawa Saya baca disini Dari ayat pertama Tanya ada sampai ayat yang 6 Satu perikom Apa dikatakan disana Jadi karena Kristus telah menderita Penderitaan badan ini Kamu pun harus juga Mempersenjatai Rimu dengan pikiran yang berpikiran Karena badan siapa telah menderita Penderitaan badan ini Dia telah berganti Berbuat dosa Supaya waktu yang sisa Jangan kamu pergunakan Menurut keinginan manusia Tetapi menurut kehendak Elohim Sebab telah cukup banyak waktu Kamu pergunakan Untuk melakukan kehendak orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan Kamu telah hidup Dalam rupa-rupa Hawa nafsu Keinginan jahat Kemabukan Pesta pola Perjamuan Minuman Dan penimbangan berkara Yang terlarang itu Sebab itu Mereka heran Bahwa kamu Tidak turut Mencempulkan diri Bersama-sama mereka Di dalam kebanggaan Ketidak Senonohan yang Sangat Dan mereka Mencinakan kamu Tetapi Mereka harus memberi Perkertanggungan jawab Kepada dia Yaitu Elohim Yang telah Siap sedia Menghakimi orang Yang hidup Dan yang mati Itulah sebabnya Maka Injil Telah Diberitakan juga Kepada Orang-orang mati Supaya Mereka Sama seperti Semua manusia Dihakimi Secara badani Tetapi Tetapi Oleh roh Dapat hidup Menuh Kehendal Tuhan Elohim Dan satu Pelikop Pertama Petrus Ampat ini Jelas kita Dengarkan Bahwa Kita diminta Mempergunakan Sisa waktu Kita sekarang Tanpa Terkeluar Ini Hotbah bukan Kepada yang mati Ini lagi Hotbah ini Kepada kita Pergunakanlah Waktu Sisa Waktumu Yang ada Ini Untuk Kemuliaan Tuhan Jangan lagi Yang kita Dengar Tadi Hawa Naksu Badani Sudahlah Kita tinggalkan Semua Kita baca Tidak usah Saya ulangi Lagi Bagaimana Hidup Secara Duniawi Kita tinggalkan Artinya Bertobat Belak Sisa Waktu Kita Saya ulangi Dalam Ayat Dua Pergunakan Sisa Waktumu Sampai Ajal Mutibah Demi Kemudian Pencipta Langit Dan Bumi Ersebaut Itu Diminta Kepada Kita Jadi Saya Mau Katakan Kita Harus Memang Seperti Dia Kita Harus Seperti Dia Dia Tidak Bercacat Dan Bercelah Dia Tidak Berdosa Dia Mau Menanggung Dosa Dunia Ini Itu Keyakinan Saya Dan Kepada Orang Yang Percaya Kepada Dia Orang Percaya Dia Adalah Tuhan Dan Yeruslamat Itu Karena Kasih Karun Bukan Karena Pendidikan Tanpa Anugrah Daripada Tuhan Orang Tidak Percaya Yesus Itu Adalah Tuhan Yeruslamat Yang Rahman Dan Yang Rahim Memang Dia Rahim Manusia Seperti Kita Tapi Yang Rahman Bahwa Dia Itu Jelman Daripada Pencipta Langit Dan Bumi Karena Itu Dia Mau Menderita Agar Dia Dikatakan Juru Selamat Juru Selamat Bukanlah Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Yesus Sebagai Manusialah Yang Menjadi Juru Selamat Karena Dia Mau Menanggung Segala Dosa Dan Pelanggaran Kira Makanya Dia Disebut Juru Selamat Tuhan Tidak Perlu Mati Yang Mati Itu Juru Selamat Itu Yesus Sebagai Juru Selamat Dia Yang Mati Ada Banyak Orang Kristen Tidak Bisa Membedakan Apalagi Bukan Orang Kristen Tapi Yang Paling Tepat Agama Kristen Banyak Orang Beragama Kristen Tidak Bisa Membedakan Yesus Sebagai Tuhan Dan Yesus Sebagai Juru Selamat Tercumalah Dia Beragama Kristen Padahal Tuhan Tidak 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 Perlu Bangkit Dari Kematiannya Karena Dia Tidak Perlu Mati Dan Tidak Perlu Naik Ke Sorga Yang Naik Itu Adalah Juru Selamat Yesus Sebagai Manusia Yang Naik Ke Sorga Dan Dia Yang Datang Nanti Bukan Tuhan Dia Juru Selamat Yang Menghakimi Orang Yang Hiru Dan Yang Mati Terkadang Saya Hotba Di Kiri Orang Bingung Lupa Nila Lain Ajarannya Karena Mereka Tidak Mengila Siapa Yesus Itu Sebetulnya Yang Sudah Mengalahkan Maut Dan Yang Membangkitkan Dirinya Bukan Dirinya Sendiri Pencipta Langit Dan Bumilah Yang Membangkitkan Diri Dan Kematian Dan Pencipta Langit Dan Bumilah Yang Memberikan Mahkota Kerajaan Di Dunia Ini Dan Kerajaan Disorkan Maka Itu Dalam Matis 28 Tadi Saya Tidak Baca Ayat Yang Kedep 18 Tadi Yang Saya Baca Ayat 19 20 Apa Dikatakan Ayat 18 Kepadah Telah Diberikan Segala Kuasa Di Sorga Dan Di Bumi Itu Ayat 18 Kepadah Telah Diberikan Segala Kuasa Di Sorga Dan Di Bumi Ya Baru Ada Kata Yang 19 Karena Itu Jadikanlah Semua Bangsa murid Baktis Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Ruk Hulus Ajarlah Mereka Seperti Apa Yang Sudah Pernah Wajarkan Dibadamu Dan Kita Wilah Bahwa Aku Menyertai Kau Sampai Akhirnya Dan Inilah Yang Kita Renungkan Pada Saat Kita Menghadapi Mati Bahwa Apa Yang Dikatakan Membuat Yohanes Dalam Wahyu 14 Ayat 13 Berbahagialah Orang Yang Mahi Di Dalam Tuhan Agar Mereka Boleh Beri Menyertai Mereka Semuanya Jadi Ini Dalam Peristirahatan Ada Banyak Orang Menangis Menangis Dengan Yang Matinya Sudah Disorba Katanya Seringkali Kita Disorba Sudah Gampang Sekali Mengatakan Padahal Di Kayu Salitnya Disi Dison Maradiam Dison Maradiam Rest In Peace Masih Dalam Peristirahat Ini Banyak Orang Mengartikan Firman Tuhan Jil Proses Kesorga Iya Tapi Dia Belum Disorga Masih Beristirahat Dan Ada Kebangkitan Dari Orang Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Pertama Karena Dua Gelombang Itu Nanti Gelombang Pertama Apa Dikatakan Injil Orang Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Akan Dibangkitkan Pertama Kali Dan Bersama Orang Orang Yang Hidup Pada Saat Itu Menyongsong Dia Raja Diatas Segala Hakim Diatas Segala Hakim Bersama Malaikat Ada Pertemuan Di Udara Turun Lagi Akan Dunia Sepertinya Terang Kesorga Inilah Iman Kristian Menurut Bible Ini Bukan Menurut Saya Jadi Karena Itu Firman Tuhan Harus Saya Sampaikan Apa Adanya Jangan Pernah Katakan Sebagai Orang Nanti Sudah Disorga Ada Masih Roh Dalam Penyimpanan Tuhan Tidak Perlu Kita Tahu Dimana Mereka Disimpan Dimana Mereka Disimpan Nanti Bersama Sama Orang Yang Mati Sekali Lagi Di Dalam Tuhan Dibangkitan Dari Kematian Dan Disanalah Ditemukan Orang Yang Tidak Mengenal Menjadi Mengenal Dan Saya Percaya Hamuna Mariboto Kalian Yang Kakak Terdari Ya Kalaupun Dulu Orang Tua Sudah Tergi Sayang Dia Belum Menikah Saya Yakin Satu sama Lain Kalian Tidak Mengenal Secara Sempurna Bukan Kata Saya Ada Banyak Orang Memikirkan Bahwa Sudah Kita Betul Dia Suami Istri Suami Istri Pun Tidak Mengenal Secara Sempurna Apalagi Kalian Yang Berkata Ari Dan Sebagainya Itu Bukan Perkataan Saya Itu Perkataan Rasul Paulus Apa Dikatakan Dalam Pertama Korintus 13 12 Kita Sekarang Ini Hanya Melihat Bayang Bayang Dalam Cermin Kita Bayangkan Cermin Bayang Sesungguhnya Kita Belum Melihat Muka Dengan Muka Sekarang Ini Belum Kita Belum Mengenal Secara Sempurna Seperti Aku Juga Dikenal Orang Tetapi Nanti Kita Melihat Muka Dengan Muka Nanti Kita Di Soda Di Semayim Di Pirdaus Itu Kita Boleh Mengenal Secara Sempurna Hanya Disanalah Kita Bisa Mengenal Dengan Sempurna Logikanya Apa Saya Mau Jelaskan Logikanya Apa Banyak Rahasia Di Bawah Dalam Peristirahatan Kalian Yang Bersaudara Tidak Tahu Dan Dia Tidak Tahu Rahasia Kalian Bahkan Kita Yang Suami Istri Tidak Semua Mengetahui Rahasia Istri Dan Anak Dan Dan Semua Jadi Ini Hotba Ini Tidak Pernah Saya Dengar Pada Saat Seperti Jadi Ini Saya Katakan Karena Tidak Pernah Saya Dengar Pendeta Siapa Menyingkuk Perkataan Rasul Paul Sini Jadi Percayalah Kita Tidak Menyenal Dia Secara Seperti Tapi Nanti Di Sama Di Sorga Tidak Ada Yang Rahasia Tidak Ada Yang Rahasia Kita Bisa Berbohong Satu Sama Lain Si Sambu Bisa Berbohong Satu Sama Lain Si Putri Bisa Berbohong Buka Rahasianya Nanti Dia Bisa Mengakali Jaksa Polisi Dan Hakim Dan Sebagainya Karena Bola Balik Dia Mengatakan Keterangan Yang Berbeda Tetapi Sekali Lagi Saya Katakan Dengan Firman Tuhan Yang Kita Dengar Sekarang Ini Pergunakan Sisa Waktumu Jangan Lagi Ya Kesenangan Kesenangan Dunia Lagi Tetapi Untuk Kemuliaan Tuhan Saya Tambahkan Sedikit Malah Kita Harus Setia Sampai Mati Setia Sampai Mati Tidak Cukup Saudara Beragama Kristen Saudara Tidak Cukup Percaya Bahwa Dia Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Dan Tidak Cukup Engkau Beriman Dan Berharapan Kepada Dia Yang Paling Terutama Adalah Saudara Harus Mengikut Ini Yang Sulit Mengikut Yesus Artinya Saudara Harus Sama Seperti Dia Sama Seperti Dia Bukan Dengan Hanya Kuasa Kebangkitannya Kuasa Karunia Karunia Yang Menyembuhkan Banyak Penyakit-penyakit Yang Membangkitkan Orang Kematian Tidak Dengan Itu Bahkan Yang Mangrut Bisa Melahirkan Bukan Hanya Cukup Dengan Itu Seorang Kristen Atau Yesus Yang Paling Penting Ikut Dalam Penderita Kita Sanggup Harus Menderita Seperti Dia Kita Tidak Salah Kita Harus Sanggup Apa Yang Dikatakan Firman Tuhan Apabila Yang Kanan Kasih Juga Yang Kiri Ini Sulit Menjadi Orang Kristen Atau Mengikut Yesus Bukan Beragama Kristen Beragama Kristen Gampang Percaya Kepada Dia Tuhan Dan Juru Selamat Si Iblis Juga Bisa Mengatakan Iblis Tahu Saudara Ingat Bagaimana Roh Jahat Yang Minta Ke Babi Badi Janganlah Engkau Siksa Kami Kulung Saatnya Tanya Kepada Yesus Ijinkanlah Kami Masuk Kepada Babi Babi Yang Ada Disitu Roh Mereka Masuk Laki Babi Itu Saudara Ingat Bagaimana Babi Itu Kesehatan Babi Itu Masuk Ke Laut Masuk Kemana Bermatian Semuanya Artinya Setan Dan Iblis Jidup Tahu Dia Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Jadi Tidak Cukup Saudara Beragama Kristen Dan Tidak Cukup Saudara Beriman Dan Berharapan Kepada Dia Dan Tidak Cukup Saudara Mengatakan Dia Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Yang Paling Penting Adalah Saudara Harus Mengikut Dia Mengikut Dia Dalam Kematian Dia Tidak Bercacat Dan Tidak Bernoda Mau Mati Mau Dihudahi Mau Dicampuk Mau Tingkam Purutnya Mau Tangannya Ini Dipaku Dan Kakinya Mau Dikasih Anggur Asam Dan Mau Kepalanya Dikasih Mahkota Duri Harus Seperti Itu Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepadamu Membalaskan Kejahatan Dengan Kepadamu Ini Yang Penting Menjadi Seorang Kristen Bukan Hanya Beragama Bukan Percaya Dia Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Ini Harus Tegas Ini Hukba Bukan Kepada Saudara Sambil Hukba Ini Juga Kepada Saya Kepada Saya Selalu Kita Harus Sama Seperti Dia Mungkin Surara Kata Mbak Pendeta Apa Mungkin Saya Bisa Seperti Yesus Yesus Sendiri Katakan Apa Yang Perlaku Lakukan Di Dunia Ini Engkau Sanggup Melakukan Itu Bahkan Lebih Daripada Ini Sanggup Kita Yang Tak Mau Saya Ulangi Kutbah Ini Yesus Mengatakan Engkau Harus Seperti Aku Engkau Harus Memikul Salihmu Engkau Harus Sama Dengan Kematianku Engkau Sanggup Seperti Aku Apa Yang Aku Lakukan Di Dunia Engkau Sanggup Melakukan Itu Bahkan Lebih Daripada Itu Apa Yang Dilakukan Yesus Saya Ulangi Lagi Menyembuhkan Banyak Penyakit Bahkan Menghidupkan Orang Mari Lasarus Dibangkitkan Dari Kematian Putri Jairus Dibangkitkan Dari Kematian Ada Orang Seorang Pemuda Waktu Dibawa Ke keranda Mau Ke Kuburan Yesus Melintas Tanpa Diminta Orang Dibangkitkan Yang Di Dalam Keranda Itu Hai Pemuda Turun Engkau Turun Dia Melihat Janda Mama Yang Meninggahi Seorang Janda Merang-rau Di Tengah Jalan Yesus Mengatakan Hai Turun Engkau Turun Dalam Kitab Suci Tiga Kali Kita Bagaimana Dia Membangkitkan Dan Termasuk Rasul Paulus Pada Saat Pemuda Jatuh Dari Lantai Langsung Mati Rasul Paulus Berdoa Bangkit Lanya Bawangkir Jadi Rasul Paulus Bukannya Yesus Bukannya Tuhan Bukannya Juru Selamat Mampu Melakukan Itu Rasul Paulus Sama Dengan Dia Termasuk Petrus Juga Pernah Dia Membangkitkan Orang Mami Dan Itulah Buktinya Bahwa Manusia Sanggup Melakukan Apa Yang Dilakukan Yesus Sebagai Tuhan Dan Sebagai Jurus Rahat Jadi Untuk Akhir Dari Pada Khutbah Ini Apa Yang Kita Ambil Saya Tetap Mengulangi Pergunakan Waktu Sisa Kita Tidak Tahu Ajal Kita Cukuplah Hari Hari Yang Sudah Terpoyak Hari 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 Yang Membuat Sakit Hati Banyak Orang Hari Hari Yang Kita Kecewakan Orang Lain Hari Hari Yang Kita Jauh Dini Orang Lain Kita Harus Mengampuni Sesama Orang Sesama Manusia Agar Dosa Kita Diampuni Nanti Baca Di dalam Matius 6 ayat 14 Matius 6 ayat 14 Jika Engkau Mengampuni Dosa Sesam Manusia Maka Bapamu Disorga Mengampuni Engkau Tapi Jika Engkau Tidak Mengampuni Sesam Manusia Dosamu Tidak Tidak Akan Pernah Teram Ini Salah Satu Sarat Bagaimana Saudara Bisa Mati Di Dalam Tuhan Artinya Saudara Mati Bukan Dalam Dosa Karena Dosa Selalu Kita Selesaikan Hari Ini Bikin Dosa Hari Ini Minta Pengampulan Dosa Satu Hal Jangan Kita Lupa Apa Yang Telah Tertulis Dalam Pertama Yaman 1 ayat 9 Jika Engkau Mengaku Dosamu Ia Adalah Setia Dan Adil Dan Mengampuni Segala Dosa Dan Pelanggaramu Dan Menyucikan Engkau Dari Segala Kesalah Sekalipun Dosa Merah Seperti Buah Kermisi Seperti Daud Baju Kesumba Akan Putih Seperti Buludon Dan Putih Seperti Sal Ini Tetap Kita Ingat Bahwa Pengampunan Dosa Berlangsung Di Dunia Ini Jangan Pernah Saudara Mengharapkan Dosa Terampuni Di Kolom Bumi Ini Di Dalam Kematianmu Dosa Tidak Akan Pernah Terampuni Seperti Dosa Tidak Akan Pernah Terampuni Sekaya Apapun Engkau Minta Orang-orang Mendoakan Engkau Percayalah Bahwa Tidak Akan Pernah Karena Kematian Seseorang Sudah Selesai Dunia Sudah Selesai Tinggal Nanti Pengakiman Inilah Hutbah Yang Saya Sampaikan Kepada Saudara Dan Saya Kita Ingatlah Bahwa Saya Ulangi Sekali Lagi Saya Ulangi Sekali Lagi Bergunakanlah Waktumu Sisa Waktumu Dengan Kemudian Tuhan Saya Kasih Selalu Saya Kasih Tanda Saya Melayani Penghuburan Setiap Orang Mali Tadinya Saya Mau Seting Ini Di Komputer Karena Waktu Sangat Mepet Sehingga Tulisannya Agak Kurang Bagus Saya Dikin Disini Nama Yang Meninggal Tanggal Lahir Dan Nama Orang Tuanya Dan Apa Kesan Keluarga Saya Tulis Disini Dari Kepada Seluruh Keluarga Bergunakanlah Sisa Waktumu Untuk Kemudian Tuhan Pertama 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 Ayat Terimalah Ini Sebagai Bukti Saya Sudah Melayani Dia Ketempat Peristirahatannya Kita Bernyanyi Balu Kita Berbuat Yang Nomor Dua Tinggal Sertaku Kalian Nanti Siap 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 Penutup Siap Siap Saja Disini Dengan Tertip Ditutup Tinggal Sertaku Hari Telah Gelap Tinggal Sertaku Hari Ternyata Gelap Melayani Dalam Turun Tinggal Lai Penurungan Tiada Kutemu Maka Melayani Tinggal Sertaku Siap Siapkan Disini Di atas Sini Ada Di atas Itu di atas Peti Dan Jadi Bawa Saya kasih kesempatan ya Sebelum dicutup Tunggu dulu Sudah Tidak ada lagi melihat Atau bagaimana Tidak ada lagi cukup Siapa mau terakhir Lihat mau ditutup pintu Iya boleh Terakhir Kalau sudah ditutup Jangan lagi ada komunikasi Silahkan